Pada suatu hari di Ganton Los Santos Terdapat sebuah warung bakso yang sangat amat laris Gimana Cok? Mantep kan makan bakso disini? Wih mantep kali bro, apalagi cewek-ceweknya Wow bening-bening, azik Karena hal tersebut pedagang bakso lainnya menjadi cemburu Oh iyalah, biasa itu persaingan dagang Ya, Bu Jumira tidak suka melihat warung bakso Bu Saminah Ini ya bro, pesaingnya bro Oh dia tentu anget bro ya, karena warungnya sunyi bro Saya curiga, warung Bu Saminah pasti memakai pesugihan Gak masuk akal, bagaimana mungkin warung bakso dia bisa rame terus? Baiklah, saya akan sebar berita ke sosial media tentang pesugihan ini Biar lu tahu rasa Bu Saminah Keesokan harinya Berita tentang pesugihan menyebar dengan cepat Alhasil, para warga berdemo ke rumah Bu Saminah Kumpul rame-rame langsung Wuh, wuh, pesugihan Wuh, wuh, pesugihan Pesugihan kau, wuh, wuh, wuh Wow ibu Saminah, cepat keluar kau Sini, temui kami, jangan di dalam mego situ Loh, ada hp ini Kau rame-rame di depan rumah saya Kau usah pura-pura kau Kau guna pesugihan kan, untuk melariskan daganganmu Sembarangan Itu fitnah Tidak benar Ada apaan tuh Rame-rame di rumah Bu Samina Wah Pasti ada yang gak beres nih Coba aneh samperin Bu langsung mau nyamperin rumah Bu Samina Karena tengoknya banyak alih orang situ Ada apa Assalamualaikum Ada apa ini Rame di rumah Bu Samina Waalaikumsalam Eh ada Pak Haji Ini Pak Haji Dia menggunakan pesugihan Untuk melariskan dagangannya Tidak Pak Haji Itu semua bohong Hoax 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 Tidak benar itu Mana mungkin saya menggunakan Cara terlarang seperti itu Fitnah Hmm Sebaiknya kalian para warga Jangan main asal tuduh Nanti hal tersebut Malah menimbulkan fitnah Lagian juga tidak ada bukti Kenapa kalian bisa menuduh Bu Samina Mending kalian semua pulang Daripada terjadi hal yang tidak diinginkan Karena perintah Pak Haji Semua warga Pada pulang Huf Awas lu Bu Samina Warung Bu Samina yang biasanya ramai Warung Bu Samina yang biasanya ramai Kini menjadi sepi Hmm Kasian banget emak Gara-gara isu pesugihan Warungnya jadi sepi Mak Kenapa sih Emak tidak Ngelaporin Bu Jumirah ke polisi Tidak Stella Ini bukan salah Bu Jumirah Mungkin Dia hanya salah paham saja Wih Baiknya lah Bu Samina Lah Tapi kan mak Sudah-sudah Sini Mari bantu emak Kemas-kemas barang Ada orang sebaik Bu Samina Terlalu baik menurutku sih Masa gak mau melaporkan Maafkan aku mak Tapi aku harus melaporkan kasus ini Wow Si Stella tentunya gak terima deh bro Dia tetap melaporkan Bu Jumirah ke polisi Karena telah Memfitnah Warung bakso milik emaknya Keesokan pagi Sudah pagi Pagi-pagi kita ada dimana nih bro Kita ada di Warung bakso Bu Jumirah nih kan Itu anak-anak Itu anggota Ada polisi datang bro Kayaknya mau meriksa nih ya Karena udah dilaporin bro Eh ada apa polisi Silahkan Mau pesan bakso apa ya pak Silahkan-silahkan duduk Duduk-duduk-duduk Ah tidak Bu Kami kesini hanya ingin membahas tentang Kasus pencemaran nama baik Yang ibu lakukan terhadap Bu Samina Lah pencemaran nama baik Uang benar kok dia pakai pesugihan Gimana Tapi apakah ibu punya bukti Apakah ibu memiliki bukti Karena kalau tidak ada bukti Ini termasuk kasus pencemaran nama baik Oke oke pak pol Beri saya waktu untuk membuktikan bahwa saya benar Baik Kalau begitu kami permisi dulu Assalamualaikum On the next night Widih Bahasa Inggris Ada jaksel Hmm Gimana ya Bu Jumira Lagi berpikir nih Kalau saya tidak bisa memberikan bukti pada polisi Kemungkinan saya akan dipenjara Waduh gawat-gawat Ketar-ketir Ketar-ketir Bu Jumira Sedang berpikir keras Sepertinya saya ada ini Eh Yon Yon Sini Yon Kasih Yon Ya Gapain Yon Yon Sini dulu Yon Lebih lewat bro Lebih siapa Ya itu siapa pula di atas pejoget-joget Ada pera orang pejoget disitu Terus siapa itu Kerja Ya Oh ini kan di kuburan nih Ngapain itu gali-gali itu Oh cepetan Ambil pocong itu Takutnya nanti dilihat sama orang Ngambil pocong Saber lebu Udah kagak ikut bantuin Malah ngomel mulu Bentar lah Apa yang sebenarnya mereka lakukan Ngambil pocong Lanjut part 3 Oke ya Kita lanjut part 3 bro Ada apa ini sebenarnya nih Penasaran kita Siap-siap Siap-siap Ini part keduanya Kita lanjutkan ke part selanjutnya bro Part terakhir yaitu part 3 Siap-siap Siap-siap Untuk memfitnah Bu Samina Astagfirullah Jadi dengan pocong tadi Seolah-olah Bu Samina Bu Samina Emang punya pesugihan gitu Keesokan pagi Para warga Berkumpul Di rumah Bu Samina Gimana Bapak-bapak Di sana Pasti ada sesuatu kan Tengok bagus-bagus Sepertinya benar Di sini ada sesuatu Ya jelas lah Orang memang Ditaruh-olah tadi kan Ditanam orang Untuk pocong Dalam itu Nah jumpa lah Dari keluar Pocong Terbukti sudah Perkataan saya Benar Tunggu apa lagi pak bol Tangkap pelaku Pesugihan pocong itu Cepat Tidak pak polisi Itu fitnah Itu fitnah Maaf Karena sudah terbukti Ibu terpaksa Kami tangkap Saat polisi Mau menangkap Bu Samina Tiba-tiba Maaf bro Pocongnya Memelarkan asap gitu Kenapa nih Berasap Pocongnya berasap Menghilang pocongnya Bro Buset Si pocong kemana Kemana perginya Tiba-tiba menghilang Menghilang dari hadapan mereka Oh di atas sini Pocongnya Lihat tuh Pocongnya terbang Kelenteng Wahai para warga Dan pak polisi Aku tidak bisa diam Melihat ketidakadilan ini Yang sebenarnya Membawaku kemari Adalah Bu Jumira Eh Cung Tunggu ngomong apa sih Cung Bagus-bagus kau Hah Apa benar Yang dikatakan Mister Pocong Bu Jumira Ya jelas tidak pak pol Lu jangan ngadi-ngadi Tidak Cung Enaknya aku nunduh-nunduh aku Lu bilang gitu Karena lu Piaran dia kan Cung Sudah jelas lah Aku bela dia Tidak 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 Saya mengatakan yang sebenarnya Kalau tidak percaya Coba periksa mobil Bu Jumira Pasti ada bekas tanah galian saya Hmm Baiklah Officer Pejo Cepat periksa mobil Bu Jumira Siapa Laksana pak Ayo Officer Pejo Kita periksa mobil Bu Jumira Benar gak ini Ada tanah galian ya Sedang memeriksa Ya bro Lagi diperiksa mobil Bu Jumira Sama Officer Pejo Wah Ternyata benar Disini ada bekas tanah galian Wahyu Ketahuan Rasain lu Ibu-ibu Tukang Fitna Dula mati Waduh Gawat nih Saya harus cepat-cepat kabur Tidak Kabur Dia berbut Jumira Tau gue ditangkap polisi Woi Woi Mate Mate Mau kemana lu Kang Fitna Dijegat setelah dia dong Gak dikasih kabur Akhirnya Bu Jumira Ditangkap Dan dijebloskan Ke penjara Kasian deh lu Bonusin Ya, kita dikasih bonusin bro Alias bonus adegan Woi, jangan lupain gua dong Balikin dulu gua ke kuburan Iya, pocongnya ditinggal sendiri bro Terus, kalau lu udah balik Lu mau ngapain, Cong? Lah, lu siapa? Tiba-tiba muncul Di atas genteng pula kerjaan BTW Lu mau ikut gua kagak, Cong? Hah? Hah? Emang ikut kemana bro? Ke hatimu Cia Ke hatimu Tawan Thank you for watching Oke bro, gitu aja bro ya Endingnya kan Pocongnya mau dibawa ke hati Ada Oke lah bro, jadi gitu aja bro ya Video kita kali ini, video tentang apa? Video tentang Warung Bakso Pesugihan bro Yang akhirnya bro Berkat kesaksian pocong Fitnah Bu Jumira Kepada Bu Samina Tidak terbukti ya Karena memang itu hoax bro Enggak-enggak ada aja Bu Jumira ini Yah, gitu lah bro Kalau kalian suka bisa di like, subscribe, komen Share teman-teman semua video tukang game kali ini Sampai jumpa bro Di video-video tukang game selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah, sampai jumpa Ciao Sampai jumpa Jumura